Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis tentang takwa yakni Jadi kalimat ini kalimat yang Bu Eva baru baca itu tentang riwayat atau hadis ini disampaikan dari siapa dari siapa, dari siapa nanti habis itu sampai ke Rasulullah, kayak contohnya gini ada informasi atau ada ilmu yang disampaikan dari bukuru disampaikan oleh ke anak-anak bukuru dari mana dari gurunya, ibu guru contoh Bu Leili, atau kalau tidak gitu bukuru dari Bu Leili gurunya Bu Leili siapa, Pak Salam atau Bu Irona salah satu contohnya itu seperti itu jadi itu adalah bacaan dari An-Abi jadi yang terakhir adalah Rasulullah karena hadis itu adalah dari perkataan Rasulullah hadisnya itu tentang bertakwa berarti bertakwalah kepada Allah kemudian Maksudnya ialah hadis ini direwatkan oleh Imam Turmudi dan hadis ini termasuk hadis Hasan apa sih hadis Hasan itu nanti berfatarangan di belakang dan pada beberapa percetakan Hasan ada di beberapa ada di beberapa catakan mengatakan bahwasannya ini hadis Hasan yang sohih arti dari hadisnya tadi ialah diriwayatkan dari Abu Darjundub bin Junada Al-Ghifarim dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal Al-Answari bahwasannya Rasulullah kalau Bu Eva bilang Rasulullah jawabannya karena orang yang paling pelit di dunia itu tidak menjawab ketika nama Rasulullah dipanggil bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan niscaya kebaikan akan menghapus keburukan sebelumnya dan pergawililah manusia dengan pergawalannya baik jadi kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah kemudian kalau kita melakukan keburukan maka diikuti dengan kebaikan contoh habis mukul temannya minta maaf langsung minta maaf kemudian tidak boleh memukul temannya lagi itu kemudian bisa menghapus keburukan yang telah dilakukan kemudian pergawalilah manusia dengan pergawalannya baik jadi kalau kita berteman harus berteman dengan yang baik HR hadis dan beliau mengatakan hadis dan dalam sebagian catakan sunantir ini tersebut Hasan Sohih jadi pengertian hadis Hasan itu ialah hadis yang sempurna tapi tidak seperti hadis Sohih kenapa karena dibawahnya hadis Sohih jadi hadis itu indah dan dia itu diambil dari beberapa riwayat yang atau rawi yang terpercaya contohnya adalah rawinya jujur tidak pernah pebuang dan sebagainya itu salah satu bahasanya pengertian tentang hadis Hasan Asbabul Wurud jadi sebab-sebab turunnya hadis yang pertama ialah pada suatu waktu Ibnu Abudal melewatkan dari Anas Sallallahu Amin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Amin mengutus Mu'adz Bin Jabal Kiaman kemudian beliau bersabda Wahai Mu'adz bertakwalah kamu kepada Allah bergaulilah manusia dengan ahlak yang terpuji jika kamu melihat kesalahan maka ikutilah dengan kebaikan jadi Rasulullah itu berpesan kepada Mu'adz setelah itu munculnya hadis tersebut kemudian Mu'adz berkata Ya Rasulullah kalimat La ilaha ilamah termasuk kebaikan kemudian Mu'adz berkata lagi kepada Rasulullah Wahai Rasulullah La ilaha ilamah itu termasuk kemudian Rasulullah menjawab kalimat itu merupakan kebaikan yang paling tinggi dari jadi kalimat La ilaha ilamah itu termasuk kebaikan contoh kita jatuh kemudian membaca Innalil Innalillah itu adalah salah satu contoh kebaikan meskipun itu hanya kecil atau sepele tapi itu termasuk kebaikan yang akan dihitung menjadi pahala asbab selanjutnya yang kedua Ahmad meriwayatkan bahwa Abu berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah ajarkanlah kepadaku suatu perbuatan yang bisa menegatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka ada sahabat Nabi yang bertanya bahwasannya Wahai Rasulullah aku ingin tahu apa sih amal perbuatan yang bisa menegatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka kemudian Rasulullah menjawab kalau kamu melakukan sebuah keburukan maka lakukanlah kebaikan karena kebaikan tersebut itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat secara tidak langsung awalnya yang pahalanya cuma 1 menjadi 10 kemudian selain itu terusannya juga dihapuskan oleh Allah kalau kita langsung melaksanakan kebaikan kemudian Abu berkata lagi Wahai Rasulullah apakah kalimat La ilaha ilallah termasuk kebaikan jawab Rasulullah kalimat tersebut adalah kebaikan yang paling tinggi terhadapnya jadi sangat simple La ilaha ilallah kalian kan sudah bisa membacanya bilang itu saja sudah termasuk kebaikan awal lagi kalau kita melakukan keburukan kemudian membaca La ilaha ilallah maka tertutupi oleh kalimat La ilaha ilallah dengan kebaikan yaitu dikalikan 10 kali lipat kemudian pengertian taqwa taqwa menurut bahasa ialah menjaga diri dari segala hal yang membanyakan ada juga yang berkata bahwasannya taqwa ialah menjaga diri menghindari dan menjauhi atau menjaga sesuatu dari segala hal yang dapat menyakiti dan menjagakkan kemudian taqwa dapat juga berarti sebagai mengetahui dengan akal memahami dengan hati dan melakukan dengan perbuah perbuatan mengetahui dengan akal contohnya kita tahu itu perbuatan yang baik kemudian memahami dengan hati oh iya itu kan perbuatan baik maka kita melakukan dengan perbuatan maka dilakukan dengan perbuatan contoh sholat sholat itu kan kita tahu bahwa sholat itu perbuatan yang baik kemudian dalam sholat kita harus melakukan dengan niat niat itu ada di hati selanjutnya melakukan dengan perbuatan melakukan sholat lima wak dalam sehari-hari lima wak dalam sehari-hari itu salah satu bentuk kita taqwa kepada om 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 taqwa artinya atau juga mengertikan bahwasannya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan om om kesimpulan dari pengertian taqwa tersebut bahwasannya seorang hamba melindungi dirinya karena takut akan kemurkaan om dan siksa siksa om manfaat dari taqwa yang pertama ialah dibukakan jalan kulat setiap kesulitan yang dihadapi jadi kalau kita mendapatkan kesulitan maka dimudahkan atau diberikan jalan keluar oleh om Allah kemudian dimudahkan dalam segala urusan dilimpahkan barokah dari langit dan bumi dianugerai furkon atau petunjuk untuk dapat mendakan yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang buruk diampuni segala kesalahan dan dihapus segala dosanya disediakan surga-surga yang dibawahnya mengalir air kemudian dikaruniai istri-istri yang disisikan serta mendapatkan lidah Allah ini bagi yang lagi kandungan dari hadis tersebut bahwasannya manusia adalah kholifah di bumi jadi kita harus sebagai kita sebagai manusia harus menjaga bumi dengan sebaik baiknya karena kita adalah kholifah atau pemimpin yang kedua adalah pesan abadi bahwasannya la ilaha illallah itu kalimat yang paling tinggi adalah derajatnya yang ketiga takwa adalah jalan keselamatan dalam segala hal dalam segala urusan dan dalam kita meminta jalan keluar dari Allah kemudian taubat dan bersegera melakukan kebaikan adalah ahlak mu'min atau orang yang beriman dan bertakwa cahaya ketaatan menerangi kegelapan maksiat jadi kalau kita taat kepada Allah menutupi maksiat itu kan gelap kalau kita taat kepada Allah maka kita diberikan cahaya sehingga kita banyak melakukan perbuatan yang baik taubat merupakan syarat dihapuskannya dosa besar kemudian ahlak merupakan dasar tegaknya peradaban kalau kita memiliki budi perketi yang baik maka negara kita juga akan maju selanjutnya berusaha memiliki ahlak yang terpuji karena ahlak yang terpuji adalah penting dalam kita memiliki teman dalam kita berakhlak terpuji kepada orang tua kepada guru dan orang yang lebih tua serta kita dengan teman sebaya tanda sempurnanya iman dan taqwa yakni ahlak terpuji pelajar yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah yang pertama bahwasanya taqwa kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan syarat diderimanya amal soh amal soleh kemudian segera melakukan ketaatan setelah melakukan keburukan karena kebaikan akan menghapus keburukan kemujian bersungguh-sungguh dalam menghias diri dengan ahlak mulia jadi bersungguh-sungguh kita melakukan ahlak yang terpuji dalam sehari hari yang keempat menjaga bergaulan dengan baik adalah tanda kesuksesan kebahagiaan dan ketenangan dunia akhirat karena kita memiliki teman yang banyak kita dikenal sebagai orang yang baik terima kasih anak-anak semoga bermanfaat pelajaran hari ini tentang hadis tentang takwa semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh